Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab Dan kita ada di hari yang ke-193 Dalam bagian bacaan Alkitab Amsal Pasal 10 Sampai pasalnya yang ke-12 Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa Bapak Surgawi, Bapak Yang Maha Baik Bapak yang selalu mengasihi kehidupan kami Di saat ini kami umatmu akan membaca firmanmu Kami bermohon karuniakan kami kuasa roh kudus Tuhan Supaya kami boleh mengerti setiap perkataan firman di saat ini Maka ini kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai baca firman di hari ini Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya Tangan yang lamban Membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Siapa mengumpulkan pada musim panas Ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen membuat malu Berkat ada di atas kepala orang benar Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat Tetapi nama orang fasik menjadi busuk Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh Siapa bersih kelakuannya aman jalannya Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan Siapa bodoh bicaranya akan jatuh Mulut orang benar adalah sumber kehidupan Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman Kebencian menimbulkan pertengkaran Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi Orang bijak menyimpan pengetahuan Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat Siapa menyembunyikan kebencian Dustah bibirnya Siapa mengumpat adalah orang bebal Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi Lidah orang benar seperti perak pilihan Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya Bibir orang benar menggembalakan banyak orang Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal Sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai Apa yang menggentarkan orang fasik Itulah yang akan menimpa dia Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan Bila taufan melanda Lenyaplah orang fasik Tetapi orang benar adalah alas yang abadi Seperti cukah bagi gigi dan asap bagi mata Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya Takut akan Tuhan memperpanjang umur Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek Harapan orang benar akan menjadi sukacita Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia Jalan Tuhan adalah perlindungan Bagi orang yang tulus Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat Orang benar tidak terombang ambing Untuk selama-lamanya Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri Mulut orang benar mengeluarkan hikmat Tetapi lidah bercabang akan dikerat Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi ia berkenaan akan batu timbangan yang tepat Jikalau keangkuhan tibah, tiba juga cemo'oh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Pada hari kemurkaan Harta tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia Orang benar diselamatkan dari kesukaran Lalu orang fasik menggantikannya Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan Bila orang benar mujur, beriarialah kota Dan bila orang fasik binasa, gemurulah sorak-sorai Berkat orang jujur memperkembangkan kota Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi Tetapi orang yang pandai berdiam diri Siapa mengumpat membuka rahasia Tetapi siapa yang setia menutupi perkara Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia Perempuan yang baik hati, beroleh hormat Sedangkan seorang penindas, beroleh kekayaan Orang yang murah hati, berbuat baik kepada diri sendiri Tetapi orang yang kejam, menyiksa badannya sendiri Orang fasik, membuat laba yang sia-sia Tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup Tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi orang yang tak berjelah, jalannya dikenannya Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan Seperti anting-anting emas di jungur babi Demikianlah perempuan cantik yang tidak susilah Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata Harapan orang fasik mendatangkan murka Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpah kejahatan Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, akan jatuh Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, akan menangkap angin Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak Hasil, orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang Istri yang cakep adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang Orang fasik dijatuhkan, sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah, orang benar berdiri tetap Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang seram hatinya akan dihina Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlaga orang besar, tetapi kekurangan makan Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam Siapa mengerjakan tananya, akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak Bodoh lah yang menyatakan sakit hatinya, seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemo'o Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan Bibir yang mendatangkan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat suka cita Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurta dan menuju maut Sampai demikian bacaan firman, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu bagi kami Engkau telah menuntun kami membaca firman di hari ini Kami terus bermohon agar firmanmu terus membaharui hidup kami Jika kami semakin berkenan kepadamu Kami terus memastrakan hidup kerja pelayanan kami kepadamu Engkau tuntun untuk kemuliaan namamu Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudaraku yang diberkati Tuhan disampaikan terima kasih Bagi setiap kita yang selalu setia dalam gerakan membaca Alkitab Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Shalom Terima kasih